Intro Hai semuanya, nama aku Clarissa Laura, biasa dipanggil Sasa Dan hari ini aku akan kasih tunjukin ke kalian tutorial monochromatic pink makeup look dengan hasil kayak gini Dan tentu semuanya pake produk lokal loh Oh iya ada satu produk yang multifungsi banget di video kali ini Jadi kalian harus tonton videonya sampe abis ya Enjoy! Pertama-tama langsung mulai aja kita mau gambar alis yang botak ini Aku pake Esau Eyebrow Pencil Dia enak, udah ada spoolie-nya juga Seperti biasa aku bakalan frame dulu alis aku Nanti kalau udah baru kita isi Terus karena muka aku kering Jadi aku bakalan pake primer dari makeover ini Yang Hydration Serum Ini enak banget dipake di kulit kering Karena kayak ngasih hidrasi dulu gitu di muka aku sebelum ditambahin makeup yang lainnya Udah gitu, aku langsung pake aja Terus tadi aku cukup satu pem aja sih untuk satu muka Soalnya ini emang enak banget sih ngelembapin banget Jadi satu pem aja udah cukup untuk kulit aku yang bisa dibilang kering banget Nah masuk ke bagian complexion Aku mau pake Wardah Insta Perfect BB Cushion Ya ini tergolong baru sih produknya Terus aku mau pake Tapi mau pake aplikatornya brush aja Soalnya berdasarkan pengalaman aku Kalau pake sponge itu Entah kenapa coverage-nya tuh jadi lebih berkurang Tapi kalau pake brush tuh bisa lebih dapet coverage-nya Terus ini kan finish-nya tuh dia claim-nya emang matte gitu ya Dan emang bener sih ini finish-nya tuh lumayan matte Jadi kalau kalian yang punya kulitnya sama nih Kayak aku kering, lebih baik kalian selesain dulu satu bagian Habis itu baru nanti lanjut ke sisi selanjutnya Kayak ini aku mau selesain dulu nih yang sisi wajah yang kanannya dulu Kalau udah baru kita pindah ke yang kiri Soalnya kalau cuma di spread Takutnya yang kanan keburu kering gitu Kan aku udah selesai nih pake cushion-nya Tapi kalau kalian lihat Ini redness aku Terus di under eye Sama ini bekas jerawat Dan pastinya kumis Ini masih keliatan Dan kali ini aku mau pake concealer dari Makeover Dan ini kan bentuknya palette Ada lima warna Aku bakalan pake yang paling ujung sini Dipake jari aja Habis itu langsung ditaro di tempat-tempat yang mau ditutupin pake concealer Karena ini temanya monochromatic pink Aku mau gunain satu produk dari Emina Cream Mate Ini lip cream-nya yang baru ini Aku mau pake nanti untuk cream blush aku Untuk base di eyeshadow sama untuk lipstick Sekarang kita pake dulu untuk cream blush-nya ya Kalau udah langsung cepet-cepet di blend Karena dia lumayan cepet nge-set-nya Oh iya Kalau kalian pake liquid lip cream Gini untuk jadi cream blush Saran aku Nggak usah ditunggu kiri-kanan gitu loh Jadi sama kayak cushion tadi Kalian selesain dulu satu bagian Baru kalian ke bagian yang lainnya Kayak ini aku nyelesain yang kanan dulu Soalnya kalau nggak takutnya keburu nge-set Terus jadinya nanti malah peci di pipi Usahain keadaan foundation-nya tuh masih basah Lanjut aku buat nge-set semuanya Mau pake bedak tabur dari Purbasari Ini bedak taburnya enak sih Menurut aku butirannya halus banget Bedaknya enak banget sih nih menurut aku Ternyata dia sebagus itu Mau kalian pake untuk daily makeup yang natural Mau kalian untuk set foundation-nya heavy sekalipun Masih masuk karena butirannya tuh ternyata lembut banget Terus sebelum lanjut ke area mata Aku mau kontur muka aku dulu Ini pake paletnya dari SK Yang isinya ada Kontur, blush, sama highlight Tapi aku disini cuman mau pake konturnya dulu aja Aku sekalian aja mau kontur hidung aku dulu Pake produk yang sama SK tadi cuman pake kuas yang lebih kecil Oke sekarang masuk ke bagian mata Pake si Emina Lip Cream Matte ini Masih dengan shade yang sama Tadi pakenya yang starfish Sekarang langsung aja aku jadiin buat eyeshadow base-nya ya Abis udah ditotol-totol gini Aku sih lebih suka kalo ngeratainnya pake jari aja Soalnya gak tau ya lebih kekontrol aja gitu rasanya Daripada pake kuas Ini kan produknya liquid kan Masih basah pas pertama kali ditotolin Jadi lebih enak di blendnya pake jari Oh iya kalo pake eyeshadow yang cream kayak gini Kalian ngeblendnya sih gak usah terlalu rapih dulu di awal Karena nanti kan pasti juga akan dirapihin Pake eyeshadow yang bentuknya powder Jadi ini emang cuman untuk base warnanya aja dulu Terus aku mau pake warna transisi dulu Sebelum lanjut ke produk powder yang lainnya Masih dari paletnya si SK Yang warnanya coklat yang tadi kita pake untuk kontur Aku ambil untuk warna transisi Lanjut ini untuk eyeshadow powder-nya Aku mau pake dari Mizu Yang warnanya pink gini Cantik-cantik banget warnanya Tapi aku mau langsung pake ke warna yang terangnya aja Yang ada di tengah Aku ambilnya pake jari manis Terus aku juga mau aplikasiinnya di tengah aja Mulai dari tengah Dibawa ke sudut mata sini yang di dalam Kenapa aku milih pake jari Karena teksturnya creamy banget Ini eyeshadow paletnya dan dia kan warnanya shimmer Jadi ya enak aja gitu kalo pake tangan lebih rata Terus untuk bikin dimensi di mata aku Aku mau pake Mizu lagi yang warna paling tua Ambilnya pake brush yang lebih kecil Aku taro di ujungnya aja Terus aku mau ngeblend yang warna ini yang baru aku aplikasiin Pake kuas yang lebih fluffy begini yang masih bersih Terus aku mau pake warna paling muda disini Aku mau taro di bagian sudut mata dalam aja Kenapa aku timpa lagi pake ini Supaya matanya lebih pop Terus jadinya lebih seger Nah jangan kaget mata aku udah lebih gede Karena seperti biasa aku udah pake Scott Sekarang aku mau tambahin eyeshadow di bawah mata aku Mesti pake palette yang sama Aku mau ambil warna yang paling tua dulu Tadi kan aku barusan pake eyeshadow di bawah matanya Baru di sudut luar Sekarang aku mau pake juga yang di sudut dalam Aku mau pake dua warna langsung aja dicampurin Bagian per eyeshadowannya udah selesai Sekarang aku mau lanjutin pake eyeliner Ini masih dari Esau sama kayak produk alis tadi Eyeliner Esau ini Aplikatornya cukup keras Jadi untuk kalian yang baru Belajar-belajar pake eyeliner Menurut aku lumayan cocok sih Aku mau pake mascara pertama-tama Tapi aku mau jepit dulu mata aku dulu Terus baru dipakein maskaranya Ini dari Mustika Ratu Yang Beauty Queen Series Sekarang masuk ke dalam part favorit aku Yaitu pake highlighter Masih dari palette SK yang tadi Aku mau pake highlighternya dia Yang disebelah sini Terus aku mau pake lipstick Masih pake emina cream made shade yang sama tentunya Supaya warnanya benar-benar senada sama matanya Aku mau tambahin Ini eyeshadow mizu tadi Diambil aja pake linking sedikit Untuk ditambahin di lipstick aku Nah ini dia hasil tutorial dari Monochromatic Pink Makeup Look Yang semuanya pake produk lokal Kira-kira untuk next video Kalian ada request gak? Mau bikin tutorial apa? Kalau ada jangan lupa komen di bawah sini Dan kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk kasih like-nya Subscribe di channel Sosiola slash Beauty Journal Turn on notification-nya Supaya kalian jadi orang yang pertama tau Kalau ada video tutorial baru Yang di upload di channel Youtube ini Thank you so much for watching And see you on our next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax